Tahapan Pilkada Serentak Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare tahun 2024 secara resmi dimulai. Peresmian tersebut ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Ketua KPU Muhammad Awalyanto bersama Penjabat Wali Kota Parepare Akbar Ali dan Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Sulawesi Selatan Hasruddin Hussein di Gedung Islamic Center Kota Parepare pada Kamis malam 30 Mei 2024. Dalam sambutannya, Muhammad Awalyanto mengatakan, hal ini merupakan bentuk komitmen KPU dalam melaksanakan segala tahapan Pilkada 2024. Awal juga mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk turut menyukseskan setiap tahapan Pilkada ke depannya. Kalau tahapan peluncuran ini memang dari tahap perencanaan dari tahun 2022 bahwa tingkatan KPU melaksanakan peluncuran kemarin, KPU melaksanakan peluncuran Pilkada Serentak 2 minggu yang lalu, KPU Provinsi juga melaksanakan peluncuran terkait pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Setelah KPU Provinsi secara bergantian, KPU Kabupaten Kota sebanyak 24 Kabupaten Kota melaksanakannya secara bergantian. Pada hari ini, tanggal 30 Mei 2024, kebetulan KPU Parepare yang melaksanakan peluncuran ini. Ini juga sebagai bentuk kami bahwa kami berkomitmen melaksanakan segala tahapan untuk bisa sampai pada akhir penghutan suara, yaitu tanggal 27 November 2024. Kalau itu sudah kami laksanakan untuk informasinya, nanti akan kami akan sampaikan. Tetapi segera informasi bahwa hasil pemetaan itu dua kabupaten kota yang mendapatkan atensi baik, tadi disampaikan Jalimang Sore, yaitu Kota Makasar dan Kota Parepare. Sebelumnya masih mendapatkan perhatian karena belum sesuai dengan aturan yang ada. Sri Ayu, TV Peduli, mengabarkan.